Nah hal kedua, coba lihat Lukas 16 ayat yang ke-12 Lukas 16 ayat 12 Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Kalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri? Kalau anda kerja, anda itu diberi kepercayaan, entah berupa, apapun lah bentuknya Itu kan hartanya orang lain, siapakah yang mesti belajar setia terhadap harta orang lain Nanti Tuhan akan memberikan harta yang jadi bagianmu Nah kalau kita itu seenaknya, oh ini mau beli kantor aja Ini kan punya kantor aja, rasanya itu bukan barang yang kita mesti rawat dengan baik Itu kan sikap hati ya Itu yang mesti diluruskan dalam kehidupan kita Nah kalau itu bisa diluruskan, luar biasa Anda jadi orang-orang yang majikanmu berkata Ini orang ya, kalau tak pasrai apapun Dia mesti kerjakan dengan bagus Seperti barang miliknya sendiri Tanggung jawabnya besar sekali Nah itu Allah ngeliat saudara Majikanmu lihat, pimpinan lihat Tuhan melihat Amen saudara Jadi belajar setia dalam harta orang lain Kalau tidak, ya anda gak terima apa-apa Sebab bagaimanapun Tuhan itu ngeliat hati, sikap hati kita dia lihat Dan seperti apa hati kita, itu penting di hadapan Tuhan Kalau kita seenaknya ya sudah Kadang-kadang anda keluar kota mungkin diberi uang makan gitu ya Sudah pakai aja, habiskan aja Jatah kantor, habiskan Jadi gak ada perasaan Coba kalau itu uangmu Tidak akan begitu kan Nah itu karena Allah melihat hati Dan Tuhan berkata, loh kamu kok begitu hatimu Saudara, kalau Allah melihat hati kita tidak benar Harta yang jadi bagian kita tidak akan datang Jadi sikap hati itu hal yang penting Yang ketiga Lihat 2 Timotius 2 ayat yang ke-6 Ini juga hal yang tidak boleh lupa 2 Timotius 2 ayat yang ke-6 2 Timotius 2 ayat 6 Seorang petani yang bekerja keras Haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya Amen Jadi setelah anda punya sikap hati benar Anda harus hidup dengan mental seorang petani Anda ngerti hukum tabur dan tuai Dalam kehidupan saudara Kalau anda sudah baik, benar semuanya Lakukan tabur tuai Nabur Saya senang menggembalakan gereja ini saudara Bahagia saya Kenapa? Karena saya lihat orang tumbuh dalam Tuhan Nah kemarin beberapa minggu lalu Saya ngobrol dengan seorang teman Dia pengusaha Dia punya persepsi yang keliru yang tanpa pernah dia utarakan Ketika saya cerita dengan dia, dia kaget Saya berkata gini, Pak Di gereja ini tidak ada 1-2 orang donatur besar Yang dimana 80-90% dari keuangan gereja Karena sumbangan atau persembahan 1-2 orang Tidak ada Dia kaget sekali Dia bilang, Pak saya pikir ya selama ini Itu ada beberapa orang yang ngasih duit Persembahan dalam jumlah besar Saya bilang tidak ada Saya berkata Allah memberkati kita itu luar biasa Ini sampai dalam waktu dari Januari sampai Agustus Kita bisa beli ruko Berapa? 1, 2, 3 1, 2 5 ruko 8 bulan Ini satu ya Jebol satu Yang di ujung sebelah kanan itu Masih disewa orang sih Itu sudah kita beli Sebelahnya lagi sudah milik kita Yang Anda lihat seng itu Jangan dibantu kafe itu kita beli Plus satu yang disini persis yang multikasa ini Kita beli 1, 2, 3, 4, 5 Bayangin Dalam 8 bulan 5 Mau lagi, Pak? Mau Katanya mengembang ke kanan ke kiri, Saudara Kita diberkati Orang tanya-tanya Pak, itu sudah sumbangan dari negara lain Enggak, kita nyumbang negara lain ya Kita memberkati Serius Anda tahu Itu bukan dari 1-2 orang loh Duitnya Jadi artinya Kita ini Adalah jemaat yang cinta Tuhan Dengan kekayaan dan harta yang Allah percayakan kepada kita Nah terusin untuk pekerjaan yang baik Amen, Saudara Yang punya bisnis sendiri di gereja ini Dari 3.000 jemaat yang ada Dengan nomor induk jemaat itu Cuman 10% Pengusahanya Itu pun sebagian suami istri Jadi kalau orang berkata Pak, gereja itu kuat Kalau pengusahanya banyak Kita membuktikan tidak Saya lagi bingung Uang betul Itu uang begitu banyak Dari mana Saya enggak tahu Mungkin waktu didoakan itu Beranak disitu Saya enggak tahu Itu penjelasan yang paling mungkin Pak, Saudara Serius Jadi waktu Setiap kali saya terima laporan Dari orang-orang teman-teman Yang urus keuangan Saya bilang Ini kok bisa begini ya Saya tanya apa Ada satu-dua yang luar biasa Enggak Jadi saya melihat Artinya itu Semua partisipasi Menyembah Tuhan Dengan harta Dengan luar biasa Amen, Saudara Nah itu yang dari Tuhan Nah, gereja ini Punya cara berpikir aneh Saya ceritain ya Ngomong sama keluarga sendiri Kan enggak apa-apa Jangan cari bahan omongan di luar Hanya untuk kita berdua Kebanyakan ya Kebanyakan ya Yang saya tahu Gereja itu kalau rapat Majelisnya atau pimpinannya Mereka buat budget Minimal gini Misalnya gini Bulan Desember Atau Ya November Desember Misalnya 2000 Itu mereka rapat Nanti mereka proyeksikan Tahun 2001 Itu mereka mau ngapain Terus mereka hitung Kira-kira budgetnya Butuh berapa Lalu disini mereka ngomong Semua dana untuk apa Untuk apa Untuk apa Untuk apa Untuk apa Di total semua Di jumlah Ketemu rupiahnya Katakanlah misalnya Ya pakai angka 100 ribu Misalnya 100 juta lah ya Sudara Berodok batas 100 juta Misalnya Nah Kebanyakan orang gini Terus ngomong nih Pengumuman Sudara-sudara Tahun 2001 Kita butuh 100 juta Jadi tiap kali Didengungkan 100 juta Ya Dari mana ini Sudara harus memberi Supaya terkumpul Berapa 100 juta Lah ini Yang mabuk siapa Jemaatnya Sudah datang Kebaktian Seminggu stres Dengar gitu lagi Kita masih kurang Sudara-sudara Jadi pulang Tambah double stresnya Jasmani rohani Gitu Kenapa begini Sejak kita ngerti Hukum tabur tuai Saya ngomongnya gini Jadi tanya Tidak ada kita Tidak ada Target-targetan Setahun beberapa Tidak ada Emangnya ini perusahaan Target-targetan Kalau kita ngerti Kita harus ngerti dong Kira-kira Kebutuhan setahun itu Kira-kira berapa Katakanlah kita butuh Sekian Angka yang sama Nah Pada tahun ini Tahun 2000 ini Saya Berdoa gini Tuhan Berikan kepada kami Benih Kami mau tabur Ke tempat lain Bukan dimakan sendiri Ya Sehingga nanti Tahun 2001 Tuainya kira-kira Bisa sekian minimal Ngerti Jadi yang saya minta itu Benih Saya gak minta 100 jutanya Saya minta Kurang dari itu Karena ini kan jadi tuayan Saya minta Sederhana aja Saya minta Saya bilang Beri saya 10 juta Tuhan Tapi bedanya apa Yang 10 juta Tabur ke tempat lain Bagi-bagi Seperti yang Tuhan mau Udah Kalau ini sudah terkumpul Saya sudah bagi Saya tenang Tahun depan Saya gak perlu teriak-teriak Anda butuhnya berapa Anda kan gak pernah denger Saya teriak-teriak Butuhnya berapa Tiap tahun Karena Ini sudah ada Udah saya tabur Tinggal Tunggu tuayan Saya percaya Dia beri Lebih dari cukup Sudara Ngerti ya Itu prinsip petani Kalau kita ngejar ininya Berat Ngejarnya benih Tapi untuk ditabur Tahun ini Saya minta Gila-gilaan Kita ingin nabur Satu miliar Nabur satu miliar Bapak mau nuai berapa Rahasia Saya nuainya gak mau terbatas-terbatasan Karena Dunia itu miliknya Tuhan Dan harus diindili semua Nuai berapa pun gak cukup Sudara Tapi saya berdoa Tahun ini gereja kita bisa nabur Satu miliar Nabur Bukan ngambil satu miliar Nabur Satu miliar Amen Bisa gak Sudara Alkitab berkata Tuhan yang memberikan roti Untuk dimakan Dan benih Untuk ditabur Jadi caranya ini Stres gak? Enggak Lah kalau gak dikasih Tuhan pak Ya itu urusannya dia Yang saya cuma minta kok Saya gak perlu Ngotok dong Ngumpul satu miliar Menurut saya Pasti dia beri Uang tujuannya saya tabur Kalau saya makan semua Meledak Sudara Itu namanya Tamak Menanggap ya Jadi ini Ini cara berpikir Yang mesti dibahari Dalam hidup kita Banyakan orang Ngejarnya ini 100 juta Harga jar terus Enggak ada Enggak usah Macam-macam Relax Kita kan tahu nih Ruko kira-kira satu berapa Terakhir nih kita Beli Katakanlah harganya 10 Bersanya ya Udah sepakat Yang punya bukan Kristen Ngomong gini Saya kalau nyumbang Gereja Boleh gak Ya sudah Bayar 3 per 4 Ajarah Yang seperempat Saya nyumbang Gereja Bayangin Bukan Kristen Betul Tuhan Ngomberkati kita Itu luar biasa Tidak terduga Saya ngomong dengan Pak Adi Sutanto Baru datang Ceritain Matanya berkaca-kaca Bukan Kristen Nyumbang Wah yang Kristen Terlalu gak pernah nyumbang Nah tapi itu memang kenyataan Yang punya bukan Kristen Boleh gak saya nyumbang Ya boleh Udah seperempat tuh Orang Kristen per puluhan aja ribut Ini 25% Bukan anak Tuhan Belum anak Tuhan Saya percaya Satu hari jadi anak Tuhan Amen Nah itu Yang kita harus mengerti Nah saya memberikan Dua contoh Hamba yang berhasil Lihat kejadian 30 Ayat 25 sampai 30 Ini lihat sikapnya luar biasa Lihat orang ini Orang yang berhasil Yaakub Kejadian 30 25 sampai 30 Setelah Rahel melahirkan Yusuf Berkatalah Yaakub kepada Laban Ijinkanlah aku pergi Supaya aku pulang Ke tempat kelahiranku Dan ke negeriku Berikanlah istri-istriku Dan anak-anakku Yang menjadi upahku Selama aku bekerja padamu Supaya aku pulang Sebab engkau tahu Betapa keras aku bekerja padamu Tetapi Laban berkata kepadanya Sekiranya aku mendapat kasihmu Sekiranya aku mendapat kasihmu Telah nyata kepadaku Bahwa Tuhan memberkati aku Karena engkau Lagi katanya Tentukanlah upahmu yang harusku bayar Maka aku akan memberikannya Saud Yaakub kepadanya Engkau sendiri tahu Bagaimana aku bekerja padamu Dan bagaimana keadaan ternakmu Dalam penjagaanku Sebab harta milikmu Tidak begitu banyak Sebelum aku datang Tetapi sekarang Telah berkembang dengan sangat Dan Tuhan telah memberkati engkau Sejak aku berada disini Jadi bilakah dapat aku bekerja Untuk rumah tanggaku sendiri Ini loh orang luar biasa Laban itu Gak punya ternak banyak Yaakubnya datang Dia kerja keras Karena Yaakub disitu Laban diberkati Dan Laban ngakui Betul Karena kamu Aku diberkati Yaakub diberkati Lebih hebat dari Laban Ujungnya diberkati Ini kan pegawai Ditipu lah Mertua sekaligus majikan Nipunya luar biasa Yaakub ini cinta sama si Rahel Nah Laban punya anak dua Yang gede si Leah Leah itu cacat matanya Culing Yaakub gak senang Dia senang yang cantik Rahel Laban bilang Boleh Kerja dengan aku tujuh tahun Ntar kasih Rahel Kerja tujuh tahun gak dibayar Saudara Laban diberkati Malam pengantin Kawin Yang dimasukkan Di kemahnya Yaakub Bukan Rahel Tapi Leah Pagi-pagi bangun Kaget Dilihat matanya Si Juling Katanya Leah Namuk Yaakub Laban berkata Yaakub gak pantas Masa Adiknya Ngelompati kakaknya Kok kayak budaya kita ya Saudara ya Orang pantas Dilompatikan Tidak pantas Katanya Kalau kamu mau kerja Tujuh tahun lagi Hari ini kawin Sama Rahel Yaakub karena cinta Dia berkata Mau katanya Wah cinta itu buta Berat diongkos Tujuh tahun lagi kerja Empat belas tahun Untuk dapat Rahel Empat belas tahun Gak digaji Dia bilang Udah tak pulang aja lah Empat belas tahun kerja keras Gini gak digabit kasih Tapi Laban mengaku Karena engkau Aku diberkati Amen Nanti kalau anda baca seterusnya Yaakub juga diberkati Luar biasa Nah sekarang lihat lagi Fasal 31 Kejadian 36 sampai 41 36 sampai 41 Dari Kejadian 31 Lihat akan Sikap dari Yaakub Ini luar biasa Lalu hati Yaakub panas Dan ia bertengkar Dengan Laban Ia berkata Kepada Laban Apakah kesalahanku Apakah dosaku Maka engkau Memburu aku Sehebat itu Engkau telah Menggeledah Segala barangku Sekarang apakah Yang kau temui Dari segala barang Di rumahmu Letakkanlah disini Di depan Saudara-saudaraku Dan saudara-saudaramu Supaya mereka mengadili Antara kita berdua Selama 20 tahun ini Aku bersama-sama dengan engkau Domba dan kambing betinamu Tidak pernah keguguran Dan jantan dari kambing Dombamu tidak pernah Kumakan Yang diterkam oleh binatang buas Tidak pernah Kubawa kepadamu Aku sendiri yang Menggantinya Yang dicuri orang Baik waktu siang Baik waktu malam Selalu engkau tuntut Daripadaku Aku dimakan panas Sehari waktu siang Dan kedinginan waktu malam Dan mataku jauh Daripada tertidur Selama 20 tahun ini Aku di rumahmu Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya Untuk mendapat Kedua anakmu Dan 6 tahun Untuk mendapat Ternakmu Dan engkau Telah 10 kali Mengubah upahku Hebat Upahuk dirubah 10 kali Kalau sudah dirubah Kayak apapun Itu menguntungkan Yaakob Bayangin Tapi lihat sikapnya Itu ternak Yang betina Yang mengandung Tidak ada yang keguguran Hebat ya Kerja 20 tahun Tidak satu pun Keguguran Dombanya Laban Dirawat betul Dengan baik Kalau ada yang mati Diganti sama dia Curi Ganti juga Rubah Sistem gaji Dirubah 10 kali Tetap diberkati Amen Sikapnya itu Yang menyenangkan Hati Tuhan Coba Jadikan Yaakob Idolam Kalau engkau kerja Saya mau beritahu Anda boleh Kena majikan Yang paling kikir Tidak ada Orang yang tertindas Anak Tuhan Tertindas Ditipu Yang ujungnya Tidak kembali Hak saudara Yaakob Balik gak Haknya Balik Anda tahu orang Israel Diperbudak orang Mesir Tanpa upah Ujung-ujungnya Diupahi gak Oh diupahi Pulang itu Menjarai kok mereka Bayangin Upahnya lebih gede Dan yang seharusnya Mereka terima Karena Allah itu Allah yang adil Dan Tuhan yang abai Amen Jadi kalau saudara Kerja dengan segenap hati Dengan ketulusan Anda setia dengan Harta orang lain Anda jadi petani Yang mau menabur Pasti diberkati Kayak Yaakob Contoh berikutnya Yusuf Kejadian 39 Ayat 1-6 Kejadian 39 Ayat 1-6 Adapun Yusuf Telah dibawa ke Mesir Dan Potifar Seorang Mesir Pegawai istana Firaun Kepala pengawal raja Membeli dia Dari tangan orang Ismail Yang telah membawa dia Kesitu Tetapi Tuhan Menyertai Yusuf Sehingga ia menjadi Seorang yang selalu Berhasil Dalam pekerjaannya Maka tinggallah Ia di rumah Tuhannya Orang Mesir itu Setelah dilihat Oleh Tuhannya Bahwa Yusuf Disertai Tuhan Dan bahwa Tuhan Membuat berhasil Segala sesuatu Yang dikerjakannya Maka Yusuf Mendapat kasih Tuhannya Dan ia boleh Melayani dia Kepada Yusuf Diberikannya kuasa Atas rumahnya Dan segala miliknya Diserahkannya Pada kekuasaan Yusuf Sejak ia memberikan Kuasa dalam rumahnya Dan atas segala miliknya Kepada Yusuf Tuhan memberkati Rumah orang Mesir itu Karena Yusuf Sehingga berkat Tuhan Ada atas segala miliknya Baik yang di rumah Maupun yang di ladang Segala miliknya Diserahkannya Pada kekuasaan Yusuf Dan dengan bantuan Yusuf Ia tidak usah lagi Mengatur apa-apapun Selain daripada Makanannya sendiri Ada pun Yusuf itu Manis sikapnya Dan elok parasnya Luar biasa Bayangin kalau Kalau sampai majikan berkata Ini gara-gara pegawaiku satu ini Aku diberkati Lalu teman-temannya yang kafir berkata Wah wikda di pesukianmu ya Kita bilang tidak Sebab Allah memberkati aku Bisa gak saudara? Bisa Kalau anda mau Kalau sikap ini anda lakukan Sudara dipromosi Tuhan Pasti Kalau sikapmu salah Salah Sikapmu benar Anda pasti dipromosi oleh Tuhan Fasal 39 Melihat juga ayat 21-23 Tetapi Tuhan menyertai Yusuf Dan melipahkan kasih setianya Kepadanya Dan membuat Yusuf Kesayangan bagi kepala penjara itu Sebab itu Kepala penjara Mempercayakan semua tahanan Dalam penjara itu Kepada Yusuf Dan segala pekerjaan Yang harus dilakukan disitu Dialah yang mengurusnya Dan kepala penjara Tidak mencampuri Segala yang dipercayakannya Kepada Yusuf Karena Tuhan menyertai dia Dan apa yang dikerjakannya Dibuat Tuhan berhasil Luar biasa Amen Dipindah dimanapun Berhasil Karena Allahnya yang sama Yang menyertai dia Seharusnya hidup semua kita begitu Ditempatkan dimanapun Allah menyertai kita Amen Nah sekarang bagaimana Supaya ini jadi kenyataan Dalam hidup kita Lihat yang pertama Sikap hatimu tadi Tapi yang kedua Anda perlu dilengkapi Dengan apa itu Lihat ulangan delapan Tujuh belas Dan delapan belas Dan ini tidak bisa berdiri sendiri Kalau tiga poin sebelumnya Tidak ada dalam hidupmu Ini juga gak ada gunanya Tapi dengan tiga poin tadi Anda perlu dilengkapi dengan Ulangan delapan Tujuh belas Delapan belas Silahkan Victor Maka janganlah kau katakan The power to get wealth Kuasa untuk memperoleh kekayaan Anda perlu kuasa Tuhan Sikap hatimu harus benar Tiga poin tadi Sikap hati Cara kita melayani Perlakuan terhadap harta orang lain Hidup sebagai petani penabur Itu harus ada Plus Anda perlu kuasa Allah Karena dia yang sanggup memberikan kepada kita Kuasa untuk memperoleh kekayaan Nah apa urusan dengan Yang kita mau bagi hari ini Dengar baik-baik Ini hanya merupakan sarana Point of contact Ingat ya Yang tiga tadi gak ada Ini gak ada gunanya Yang tiga tadi anda kerjakan Plus kuasa Allah Luar biasa Amen saudara Saya yakin hidup saya diberkati Bukan karena Saya dikasih anduk putih sama Jonawan sini Itu hanya melengkapi apa yang Tuhan beri Dan itu pun dulu dia berkata Just in case of emergency Tapi the rest itu merupakan hukum Tuhan Yang saya jalankan dalam hidup saya Oleh karena anugerahnya Dan bukan karena barang itu Saya jadi petani di depan Tuhan Saya nabur, saya nuai Apa boleh buat saudara Itu hukumnya berlaku begitu Tapi buat kita sekalian Tiga prinsip tadi Jangan pernah anda lupakan Kalau itu engkau pegang dalam hidupmu Ditambah dengan kuasa Allah Luar biasa Kita akan jadi orang-orang yang diberkati Ingat Gajimu yang engkau terima Tidak hanya dari majikan Dan pimpinanmu saat ini Bukan hanya dari perusahaan dunia Dimana engkau kerja Tapi Tuhan juga mau ngupai semua kita Kalau engkau melakukan perintah Tuhan Dengan ketulusan hati Kerja dengan tulus hati Bagian Tuhan akan turun dalam kehidupan anda sekalian Amen Mari semua berdiri sama-sama Dan kita akan sembah Tuhan Naikkan lagu tadi El Shaddai Dan kita akan sembah dia Terima kasih